Dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 Tahun 2023, Kepolisian Daerah Sultra menggelar Turnamen Bola Voli Kapolda Sultra Cup 2023. Kegiatan itu dilaksanakan di Gedung Lahraga Politeka Sekendari dan akan dilaksanakan selama sepekan. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sultra, Berikjan Polisi Dwi Irianto mengatakan dengan kegiatan itu, diharapkan akan muncul bibit atlet voli berprestasi yang pentingnya dapat mewakili Sultra ke tingkat nasional maupun internasional. Ini dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 Tahun 2023. Jadi kita mengandalkan ada beberapa pertandingan, salah satunya pertandingan Bola Voli. Diharapannya kita bisa meningkatkan voli dengan masyarakat dan administrasi terkait dan yang terpenting cari bibit-bibit pemain-pemain voli yang ada di Sultra ini. Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan Kombes Polisi Andi Adnan Syahfrudin mengatakan, Turnamen Bola Voli Kapolda Sultra Cup 2023 diikuti 20 tim putra-putri dari berbagai tim, baik Polres, Lanal maupun umum dengan pertandingan sistem setengah kompetisi. Seluruh tim akan diperebutkan Piala Bergilir Kapolda Sultra Cup serta uang pembinaan dengan total nilai 55 juta rupiah untuk peringkat 1, 2, 3, dan 4. Sistem pertandingan kali ini ada 20 tim yang dilibatkan yang terdiri dari 12 tim putra, 8 tim putri. Kemudian sistem pertandingan yang kita gunakan adalah Tengah Kompetisul. Jadi ada beberapa tim yang pindang pemain-pemain dari Jakarta, dari Surabaya, dan tentunya ini untuk meningkatkan kualitas turnamen dan bisa memberikan contoh kepada adik-adik kita dari Sultra bahwa mereka bisa menjadikan role model pemain-pemain nasional. Pertandingan pertama dalam itu mempertemukan tim Polres Koda Utara melawan tim A5 Sulawesi Tenggara. Dalam pertandingan itu tim Polres Kodut menang telak 3-0. Tim Liputan, Kompas TV Gendari, Sulawesi Tenggara.